Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama sinisar channel coba nah ini kali ini akan melihat cara mencangkok putih petai ya kalau bahasa Indonesia nya petai ini mencangkok putih nah ini langkah pertama Hai sedang dikuliti dulu batangnya ini kurang lebih lima sentian ya untuk dikulitinya Hai nah untuk memilih batangnya batang anugma Pak yang agak tua tidak terlalu tua tidak terlalu muda Hai habilih batangnya katanya yang sudah cukup tua ya jangan yang masih muda nah ini pohonnya nah ini pohon putih tangkal putih nah untuk batangnya jika si kulitnya sudah terkelupas dibuang yang bagian yang licinnya ya ini ada masih ada serabut sengaja di bikin serabut di atas supaya akarnya cepat keluar akar nah yang penting yang bersih itu bagian tengahnya yang harus terputus kambiumnya untuk bagian atas untuk tempat keluar akar kau yang bawah tempat keluar akar di diamkan supaya cepat pertumbuhan akarnya nah ini masih tahap pengkuliti ya mengkuliti batang putih nah ini biasanya berapa lama pak eh dari dikuliti sampai dipasang media cangkok kalau cuacanya bagus kira-kira sekitar tiga hari sudah bisa untuk dilakukan pembungkusan tapi kalau cuacanya hujan terus kita satu minggu tidak apa-apa satu minggu bisa di dibungkus kalau cuacanya hujan berarti ini si batangnya jangan langsung dibungkus ya jangan langsung dipasang media cangkok tapi didiamkan dulu beberapa hari tujuannya supaya apa pak tujuannya supaya cepat pertumbuhan akar akarnya akan cepat keluar karena gamdiumnya sudah tidak menyambung lagi nah ini sengaja dikasih seperti serabut tidak dibersihkan di ujung sini karena akan merangsang pertumbuhan akar dari ujung sini nanti akan cepat keluar akar tapi kalau terlalu bersih bersih tidak ada serabut ini itu akan bisa menghambat pertumbuhan akar setiap tanaman yang ini yang dikotil jenisnya apa namanya spesial cara perkembang biakannya atau tumbuhan yang berkeping dua itu biasanya seperti itu nah ini setelah dua hari tiga hari ya pak tiga hari setelah tiga hari ya dilanjutkan pemberian media cangkok ini media cangkok yang menggunakan tanah tanah ya nah ini tanahnya tanahnya jangan yang kering tapi gunakan tanah yang agak basah supaya mudah panas minta pemberian hidup sehat Coy nelungmifungkus pakai plastik transparan ini pentingnya menggunakan plastik transparan ya sengaja supaya nanti pertumbuhan akan terlihat seperti ini yang proses menyangkong paris batang butui dan nyangkong butui petek ini jadi penambah ini penambahkan penambahkan selamat menikmati nah ini ikat ya tengahnya supaya media jangkongnya padat ini sudah beres ini untuk keluar angkarnya kurang lebih sekitar 3 mingguan ya biasanya sudah mulai keluar nah ini lagi dipasang lihat nyangkongnya lagi ya gunakan tanah nah ini jika tanahnya tidak kering ya agak basah gampang ya dikepalkan langsung biang kaya bisa nanti langsung dipungkus selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih